Money Changers ini kan selalu menjadi solusi nih bagi turis-turis yang butuh penukaran uang. Pada umumnya biasanya masyarakat ini lebih nyaman memang tuker uang di Money Changers karena dinilai, nilai kursnya tuh lebih rendah dibanding kalau di bank. Jadi bukan hati aja nih, Tipu. Ih, curcol gak tuh? Apa nih? Duit. Oh, duit. Kirain love, love, love. Pas kita besok mau komplain, loh apa-apa mau hati? Gitu. Nah ini, silor. Oh, kemarin, banyak changer nih. Oh, udah berubah, jual sempol. Hai, Indonesia. Hai, Milenial. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaannya sehat dan juga semangat. Karena kita berdua pasti semangat banget untuk menyapa kalian lagi di sini. Betul. Di mana lagi kalau bukan di Hai, Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV ya, matanya Indonesia. Wah, apa kabar Nuka? Aku baik, Gray. Ketemu lagi sama kita berdua. Benar, ada teman aku nih, Azwita Nuka. Nuka Azwita. Nuka Azwita. Ada Gray Aisyah. Ya, Aisyah Gray. Kita seperti biasa, satu jam ke depan bakal menghibur kalian, bakal nemenin kalian semua yang lagi berkegiatan apapun hari ini. Iya kan, mau di rumah, mau di luar rumah, kerja, kuliah, sekolah, pokoknya kita temenin satu jam ke depan. Ih, bukan lagi, yang lagi gabut aja kita temenin ya. Iya lah, gitu kan. Apalagi kamu. Ih, iya kamu, kamu. Kamu, kamu, kamu. Kamu yang belum ada yang punya. Iya, kalau udah ada yang punya, iPod. Ya udah, nonton aja. Nonton aja ya, gitu kan. Semoga terhibur dengan kita berdua ya, gitu. Nah, kita bakal ngasih tau apa aja sih biasanya, Gray, satu jam itu. Biasanya sih kita ngasih tau itu berita-berita terkini, terupdate. Supaya kalian itu punya bahan buat ngobrol sama orang-orang ataupun sama klien. Atau sama bos biar terkesan, pintar dan juga up to date ya. Selain itu juga pastinya. Wah, banyak banget sih. Banyak banget. Banyak banget sih, kadang-kadang ada berita yang sebenarnya layak-layak kita tampilkan. Kita tampilkan aja. Benar. Yang penting menghibur. Tapi intinya kalian harus tau. Harus tau dulu. Iya, tapi memang kita pastinya ngasih yang bisa nambah kalian wawasan, ya kan. Terus bikin kalian terhibur dengan berita-berita yang kita kasih. Mau gak mau kalau kalian terhibur, imun kalian naik, kalian bahagia guys. Karena kita semua berhak bahagia Besti. Gila, gak dikasih tuh, gak dikasih gak tuh sama nuke, ya kan. Banyak nih, empat nih jadinya. Empat jadinya. Oke, berita utama kita di episode biasanya kan kita ada berita utamanya nih. Berita besarnya ada apa sih? Ada temanya gitu kan. Ini loh tentang penipuan. Ih, apa yang ditipu. Jadi bukan hati aja yang ditipu. Ih, curcol gak tuh? Apa nih? Duit. Oh, duit. Kirain love, love, love. Kan kalau lo begini aja gak gerak. Kalau gerak tuh pulus. Pulus ya. Pulus. Penipuan pulus. Penipuan pulus yang sudah banyak terjadi. Iya. Gitu. Ini ada kisah nih pada Agustus lalu. Jadi kisah. Kasus kali. Tuh, ada kasus bulan Agustus lalu ya. Kasus bulan Agustus lalu. Ini sempat ramai dikabarkan tentang kasus penipuan money changers di Bali. Waduh. Ya. Jadi sejak dibukanya kembali, pintu masuk ke Bali melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pasca pandemi COVID-19 di tanggal 4 Februari 2022 lalu ya. Ini serta adanya juga kan event berskala internasional seperti G20 yang akan nantinya diselenggarakan di Bali tahun ini ya. Ini kan pastinya dong mendorong terjadinya peningkatan kedatangan wisatawan mancanegara ke Pulau Bali. Nah, kondisi tersebut mendorong peningkatan aktivitas penukaran mata uang mau tidak mau kan di money changers. Nah, ini ada total transaksi money changers atau kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang biasa disebut. Kupfa BB di Bali mencapai 405,6 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 253,7 persen di bulan Mei 2022. Hal ini juga meningkatkan baik dari sisi nominal maupun pertumbuhan dari bulan sebelumnya yang sebesar 270,4 miliar rupiah atau 117 persen. Oh, banyak ya? Banyak makanya. Oke, dan money changer ini kan selalu menjadi solusi nih bagi turis-turis yang butuh penukaran uang. Dan masing-masing dari bisnis money changer ini pun bersaing ketat banget tentunya dengan nilai tukar yang tinggi. Money changer di Bali kerap menawarkan harga penukaran yang tinggi. Misalnya nih, 1 euro akan diberi harga 15 ribuan rupiah. Padahal ratenya itu kan sebenarnya hanya 14 ribuan aja gitu loh. Dan dengan ratenya tinggi itu tentu aja nih banyak membuat turis tergiur untuk menukarkan uang mereka. Dan setelah menukarkan uangnya menjadi rupiah, turis akan disuruh untuk menghitung uangnya. Setelahnya turis tidak bisa langsung memasukkan uang tersebut ke dalam tas mereka. Okno money changer akan menghitung lagi uang tersebut kemudian secara diam-diam dengan gerakan yang cepat, pihak money changer akan mengambil uang tersebut. Nah, disinilah letak penipuannya. Uang yang diberikan okno money changer itu akan berkurang, tidak seperti yang dijanjikan. Dan turis yang tidak menyadari hal tersebut akan langsung pergi begitu aja. Wah, ini kayak kesulap gitu ya. Kadang-kadang ya kita nih ya gimana gak mau bikin malu ya. Kemarin sepi kan, udah rame harusnya dijaga gitu ya. Dijaga kepercayaan dari wisatawan asing maupun domestik gitu. Tetep aja sih nih kayak gini. Gini nih, oknum sih sebenarnya ya. Gak semua gitu. Oke, ini ada contoh dua wisatawan asal Australia juga sempat tertipu oleh money changers di Kota Bali. Dua wisatawan tersebut menukar 500 USD dan 300 USD. Setelah menerima uang rupiah, keduanya kembali ke hotel. Setibanya di hotel, uang yang ditukarkan dihitung dong gitu kan. Mereka nih mau tahu. Nah, mereka akhirnya sadar uang yang diterima tidak sesuai dengan kurs dengan nilai kekurangan total 2,2 juta rupiah. Ini sih banyak ya. Itu dari, iya bener banget nyolong dari total 500 USD aja kan mungkin sekitar berapa tuh dapetnya. Wah, banyak banget ngambil ya. Banyak ngambil, nyolong ya bisa dibilang. Hmm, ngeri banget nih. Dan banyaknya kasus penipuan money changer di Bali ini nih, akhirnya Wakil Gubernur Bali sekaligus Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau BPD PHRI, Joko Oka Arta Ardana Sukawati, menyembakati adanya pembentukan tim Task Force. Menurut Wakil Gubernur Bali, aksi penipuan yang dilakukan oleh money changer ini gak berizin terhadap wisatawan asing. Dan sangat penting disikapi. Selain merusak citra pariwisata Bali, tindakan tersebut juga bisa menjadi boomerang bagi Bali yang saat ini tengah berjuang untuk bisa memulihkan sektor pariwisata. Nah, jadi kan ini emang lagi berjuang lagi. Ini kemarin kan 2 tahun sepi banget, banyak hotel yang dijual, terus juga banyak pengangguran yang tadinya banyak mendapatkan uang hanya dari pantai gitu ya. Kepang atau apalah itu ternyata harus terpaksa tidak punya pekerjaan. Dan sekarang kan mulai bangkit lagi nih Bali gitu kan. Bali mulai rame lagi. Karena memang mayoritas masyarakatnya itu bergantung dari sektor pariwisata. Jadi tolonglah kerjasamanya nih oknum-oknum bandal ini jangan sampai merugikan orang banyak dan orang jadi males ke Bali gara-gara oknum-oknum makal gitu. Dan nanti kita juga dicep jadinya jangan ke Bali, orang Bali atau orang Indonesia itu penipu, orang Indonesia itu maling. Aduh itu jangan deh ini kan kita lagi merangkak nih mau memperbaiki ekonominya Bali nih ya kan. Tapi jangan dikotori dengan oknum-oknum seperti ini juga lah gitu. Kita dengarnya orang Indonesia aja malu. Malu dan kesel sebenarnya ya. Malu dan kesel. Jangan membuat citra Bali yang lagi mau pulih kalian hancurkan cuma dengan ya uang 2,2 juta sekali narik itu maling sih guys. Oke jadi ini balik lagi kalau menurut kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trino Nugroho. Terdapat sejumlah tantangan sih memang yang harus dihadapi saat menertibkan money changers bodong di Bali. Yaitu yang pertama tidak semua wisatawan asing paham bahwa mereka harus bertransaksi valuta asing di Kupfa BB berizin. Terus banyak juga pelaku usaha tidak paham kalau peraturan dalam mendirikan usaha penukaran valuta asing. Terus yang selanjutnya edukasi dan sosialisasi terkait penukaran valuta asing ini masih minim. Nah ada juga belum ada tindakan penertiban untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha Kupfa BB tidak berizin. Itu tadi beberapa-berapa mungkin banyak yang belum paham ya soal itu. Nah jadi kan ada tantangan nih dan untuk menghadapi tantangan tersebut nih Trino Nugroho mengusulkan perlunya peran langsung dari desa adat ataupun lembaga masyarakat adat untuk bisa menertibkan money changer tidak berizin. Dan usulan tersebut mendapat dukungan pastinya dari koordinator kelompok ahli pembangunan bidang pariwisata Igan Rai Suryawijaya. Ia menyarankan agar pemerintah tegas dan juga tidak mentolerif keberadaan money changer bodong yang dapat menurunkan citra pariwisata Bali. Caranya adalah dengan melibatkan desa adat dalam penertiban money changer gitu ya. Jadi untuk menertibkan money changer bodong itu harus dilibatkan nih. Ya ini kayaknya pemerintah sempat memang harus cepat bergerak ya. Menertibkan ini biar kita juga gak malu di mata negara-negara yang lagi berkunjung ke Bali gitu. Oke sementara itu Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing Bali Ayu Astuti Dama ini mengaku bahwa dia mendukung penuh upaya penertiban tersebut ya. Karena menurutnya penertiban bisa dilaksanakan dengan memeriksa kelengkapan yang resmi dikeluarkan oleh Bank Indonesia yakni berupa logo dan sertifikat izin usaha. Di sisi lain Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana ini juga mengatakan bahwa dalam upaya memperkuat pencegahan terjadinya penipuan tersebut perlu dilakukan edukasi wisatawan. Agar nantinya lebih banyak menggunakan uang elektronik aja dalam bertransaksi gitu. Nah bener banget ya apalagi zaman sekarang semuanya serba cashless gitu ya kita bayar-bayar aja kan udah QR, 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 QR gitu. Nah mungkin lebih aman juga tapi tentunya perlu ini ya perlu edukasi. Edukasi juga sih gitu karena kan takutnya ada sistem yang berbeda di negaranya dia dengan di kita gitu. Mungkin bisa dikasih info mulai dari bandara gitu ya. Iya jadi untuk ditempel infonya pengumuman atau apa-apa lah. Nah jadi kayak wisatawan asing maksudnya untuk lebih memakai cashless gitu. Nah kasih tau cashless ataupun kalau misalkan mau menukarkan uangnya gitu ya kalau bisa di mana nah itu. Atau udah menggunakan kartu aja jadi tinggal tap-tap-tap-tap. Nah jadi informasinya udah langsung ada di bandara tuh lebih enak sebenernya. Kasian soalnya karena biasanya mereka begitu baru lending kan langsung ukurin uang biasanya. Iya biasanya nah di manajer coba dirubah menjadi kayak tadi itu mungkin usulannya menggunakan uang elektronik aja. Nah gitu dia ya. Pakai ya itulah jadi kita harus menjaga bersama-sama gitu ya kepercayaan wisatawan yang datang ke Indonesia. Karena memang Indonesia itu banyak banget mengandalkan sektor pariwisata. Tidak cuma di Bali gitu jadi seluruh Indonesia nih kita nih sebagai milenial harus bisa juga bergerak untuk bisa mengharumkan nama Indonesia. Nah salah satunya adalah jangan menjaga citra Indonesia dan juga nama Indonesia di mata wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Iya dong kita aja sebagai warga lokal gitu loh ya maksudnya domestik ya mendengar ini tuh malu gitu loh. Yang bukan orang Bali gitu kan karena kita juga turut bangga dengan udah mulai naiknya nih pariwisata di Bali gitu kan. Berharap Bali bisa pulih bisa bangkit lagi tapi jangan dikotori dengan yang kayak gini juga sih. Ini pun penipuan dan juga maling ya ujung-ujungnya. Nah itulah buat maling-maling di luar sana syuh jauh-jauh dari lokasi pariwisata karena sikap kamu bisa merugikan banyak orang. Oke itu dia ya kita akan lanjutkan lagi ada berita apa lagi nih seputar money changers. Masih banyak kita mau bahas tentang money changers ini gitu kan ya apalagi dengan kasus-kasus penipuan seperti ini gitu. Kita mau bahas mau beredel satu persatu apa aja kasusnya gitu kan tapi kita harus klik dulu sebentar millenials ya. Untuk kalian jangan kemana-mana tetap stay tune di Hi Indonesia berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai millenials kita akan balik lagi tentunya di Hi Indonesia berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik. Nah kita masih disini untuk memberikan berita lebih lanjut nih terkait dengan penipuan money changer. Hmm ada ok mengakal tadi kita udah bahas ya dan juga kasus yang ada di Bali yang terjadi di bulan Agustus. Kita udah bahas tadi di segmen satu dan di segmen kali ini kita akan membahas jadi selain money changer nih. Sebenarnya kita juga tentunya bisa menukarkan uang lewat bank. Lalu apa sih sebenarnya yang membedakan antara money changer dan juga bank? Nah kalau bank ini merupakan pemberi jasa keuangan kepada nasabah yang ingin menyimpan uang, kredit usaha, kredit untuk individu hingga penukaran uang asing. Nah proses tukar uang di bank ini sebenarnya cukup mudah. Beli atau jual mata uang asing berdasarkan kurs saat itu dan bank ini menggunakan kurs secara real time. Sehingga pada hari yang sama nilai tukarnya bisa berubah-ubah. Tentunya kayak misalkan kita ngukarin jam 1 sama jam 2 bisa beda tuh. Iya karena kan pergerakan kurs tuh memang gak bisa dipredikan. Benar. Nah ini kalau money changer tadi kan itu di bank ya kan. Kalau money changer ini adalah kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau kupar BB. Dan ini menukarkan uang di money changer sebenarnya cukup mudah. Untuk membeli mata uang asing kamu bisa menggunakan uang lembaran ataupun kartu debit yang kemudian disesuaikan nantinya dengan nilai kurs saat itu. Pada umumnya biasanya masyarakat ini lebih nyaman memang tukar uang di money changers karena dinilai nilai kursnya tuh lebih rendah dibanding kalau di bank. Nah di money changers hanya melayani proses jual dan beli uang asing berbeda dengan di bank yang melayani jasa keuangan lain-lainnya gitu. Benar. Kalau money changers kan bisa kita turun bandara gitu kan bisa langsung ditemukan gitu dan lebih mudah gitu lebih cepat. Lebih gampang diakses lah gitu lah apalagi di tempat-tempat pariwisatu udah pasti tersebar tuh di jalanan. Kita jalan kaki aja udah bisa menemukan mudah ya. Banyak banget money changer gitu. Tapi nih hal yang harus diperhatikan itu sebenarnya pilih money changer legal atau telah mengantongi izin dari BI atau Bank Indonesia ya. Nah cirinya di kantor money changer ini tersedia logo Kufwa BB yang dilengkapi dengan bahasa dan juga QR Code. BI menyarankan masyarakat agar tidak tergiur kurs rendah dan juga menyampingkan izin money changer. Tukar uang asing di money changer berizin BI ini tentunya menghindari resiko dari penipuan serta uang palsu. Nah hati-hati selain totalnya yang mungkin aja salah tapi juga yang kita terima sebenarnya yang palsu. Nah itu dia ngeri-ngeri sedapnya ya. Kalian harus cermat sih maksudnya di suatu negara itu uangnya seperti apa. Jadi sebelum pergi atau sebelum menukarkan kita harus cari tahu dulu lah. Setidaknya googling dulu lah ya bentuk rupiahnya seperti apa. Nah jadi gak sampai kejadian gitu kan kita dapat uang palsu. Ya memang penukaran uang itu biasanya rat kaitannya dengan kurs. Nah ini perlu kalian tahu juga kalau kurs ini merupakan harga mata uang dari suatu negara yang dimilai dengan mata uang dari negara lainnya. Ada dua jenis kurs yaitu kurs beli dan kurs jual. Kurs jual yaitu pertukaran mata uang rupiah ke mata uang asing di mana kalian bisa menukarkan rupiah menjadi mata uang asing di money changer. Sebaliknya kurs beli adalah pertukaran dari mata uang asing menjadi rupiah. Dalam hal ini pihak money changers akan membeli mata uang asing kalian dan nantinya menukarkan menjadi rupiah. Nah jadi kayak gitu ya kalau misalkan ke pengalaman money changer ada gak pengalaman-pengalaman ditipu gitu? Enggak sih belum pernah selama ini ya. Tapi sebenarnya ini kasus penipuan money changer ini nih millenials gak cuma terjadi di Indonesia sebenarnya ya. Nah di luar negeri juga banyak gitu terjadi penipuan money changer makanya kita harus hati-hati gitu. Jadi jangan sembarang money changer lah gitu. Dan kalau bisa nih pilih money changer yang kira-kira nih dia nyewa tempatnya gak terlalu mahal. Karena biasanya kalau nyewa tempatnya mahal udah pasti kita di charge-nya juga rugi gitu. Kayak misalkan lebih mahal. Itulah kenapa rata-rata image penukaran uang di bandara gitu kan itu terkesan mahal. Karena memang ya nyewanya juga mahal gitu ya. Pajak sih. Pajaknya juga mahal gitu. Jadi kalau emang mau aman ya di bank aja langsung. Walaupun memang di beberapa daerah agak sulit mengakses bank dan lebih sulit mengakses money changer. Nah itu dia tadi makanya kita kasih informasi nih. Harus dicek itu ada logonya biasanya dan juga ada QR code-nya. Nah seperti apa gitu kan. Makanya kamu mulai sekarang kan jadi tahu nih. Kasih tahu ke teman-teman kalian. Terus juga kalau emang ada keluarga ataupun kerabat dari luar negeri yang mau berkunjung kasih informasi ini juga. Supaya gak kena tipu gitu ya. Iya dan ini juga pihak-pihak oknum yang tadi kita udah sebutkan juga ya. Yang berniat mau menipu, mau mencurangi wisatawan-wisatawan asing dengan uangnya dikurang-kurangin. Janganlah kayak gitu ya. Itu apa ya. Ya biar gimana pun ngambil rejeki orang itu bukan perbuatan yang baik. Iya betul lah berkah. Nanti kalian makan uang segitu itu hilangnya lebih banyak loh. Iya gak sih. Iya gak jadi apa-apa lah istilahnya ada yang bilang gak jadi daging. Tapi intinya sebenarnya gak jadi uang apa-apa gitu ya. Karena uang panas gitu kan ya akan kebakar gitu aja. Iya kayak kok tadinya kayaknya hidup gue banyak ya tiba-tiba gue gak ada ya. Tapi segitu aja gitu ya jangan sampai ya. Nah itulah yang penting kita berkah ya kan hidupnya. Sedikit gak apa-apa. Yang penting berkah daripada banyak tapi gak berkah. Iya oke kita masih ngomongin lagi nih soal money changers. Masih banyak yang mau kita bahas tapi lagi-lagi kita harus break dulu. Kalian jangan kemenemanaan milenial. Harus tetap stay tune di Hi Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hi Indonesia balik lagi sama kita berdua ya. Iya sesuai janji Aisyah dan juga Nuke kembali menemani kalian di Hi Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Oke segmen 1 dan 2 tadi kita udah bahas terkait dengan penipuan di money changers. Tentunya di segmen ketiga kita masih membahas terkait dengan penipuan money changers gitu ya. Betul. Anda punya pengalaman? Aku punya pengalaman enggak sih kayaknya enggak. Tapi pernah sih kayaknya Nuke kok dikit banget gitu pernah sih. Emang memang jumlahnya dikit kali? Enggak. Ngitung-ngitung sih kayaknya harusnya enggak segini gitu. Nuke di Indonesia terus pas pergi ke negaranya gitu kayaknya lebih dikit gitu. Kalau gitu nuke aja semua di Indonesia gitu kan. Itu ngerasa ini juga tuh enggak? Dicurangi juga tuh enggak? Enggak tau dicurangi enggak tau kursa tiba-tiba berubah pas kita terbang ya kan enggak tau. Karena kan cuman kalau berbicara kursa memang kan bisa berubah seperkian menit, seperkian jam. Benar. Kita enggak tau apa yang terjadi gitu. Tapi sebenarnya di luar itu juga banyak banget di kasus penipuan gitu kan. Tadi kita udah bahas di Bali gitu ya. Terus juga di beberapa negara juga sebenarnya banyak gitu. Nah ini kan banyak banget nih kasus penipuan money changer. Sebenarnya ngebuat kita tuh harus lebih hati-hati nih. Dan berikut Aisyah dan juga Nuke tentunya punya beberapa cara supaya kita terhindar dari penipuan money changer. Nah yang pertama nih harga nilai tukar tinggi. Hal pertama yang harus kamu lakukan tentunya adalah dengan melihat harga rate atau penukaran. Semakin tinggi harga tukarnya maka semakin parah penipuannya. Dan sebelum mencoba menukar uang di money changer terlebih dahulu nih periksa dulu currency-nya atau nilai tukar mata uang hariannya. Jadi kita browsing dulu nilainya berapa kita cek gitu sesuai enggak gitu. Kalau emang beda-beda 0,0 komanya sih enggak apa-apa lah gitu kan. Mungkin dia juga kan sistemnya beda gitu kan. Cuman ya kalau bisa jangan sampai jauh banget sampai 1.000-2.000 gitu bedanya. Oh itu iya rugi iya kan. Oke nah selanjutnya money changers ilegal itu biasanya berada di gang-gang sempit. Nah ini menurut cocokologi ya. Ya jadi katanya sih penipuan dengan kedok money changers ini biasanya dilakukan di gang-gang sempit. Mereka meletakkan papan rate harga tinggi di depan gang. Kemudian mengajak korbannya masuk ke dalam gang tuh. Biasanya mereka berkomplot nih. Jadi korban akan diajak ngobrol supaya mudah ditipu. Itu dengan cara pendekatan dulu. Ayo mba ini begini-begini mister. Iya kan gini-gini. Gujung-gujungnya nanti ditipu. Nah kakam doang ini buat depan gang ya kan. Iya. Depan pager dong. Iya kan. Dan biasanya juga niluker selain penipuannya itu di gang-gang sempit gitu ya. Nah ini tuh memiliki bangunan yang semi permanen. Nah jadi hari ini kita nuker besok kesitu udah gak ada udah ganti. Kita tau dia udah pindah lagi. Nah ini adalah cari yang paling ciri yang mudah dilihat gitu oleh mata gitu ya. Kalau misalkan money changer tersebut memiliki bangunan permanen. Maka bisa dipastikan money changer tersebut aman dari penipuan. Tapi nih kalau udah masuk ke dalam gang. Terus bangunannya ini hanya dari kayu-kayu yang mudah dibongkar sebenarnya ya. Udah pasti itu penipuan. Nah gitu ya jadi yang aku bilang tadi. Hari ini di sini. Pas kita besok mau komplain. Gak ada. Gitu. Nah ini silur. Kemarin banyak changer nih. Oh udah berubah. Jual sempol. Nah itu dia. Iya. Nah jadi biasanya nih kalian ya setelah mengetahui tips ini. Agar terhindar dari penipuan money changer. Selanjutnya Nuka sama Aisyah punya tips untuk menukarkan mata uang. Gimana sih kalau masih bingung kalian ya. Jadi kalau-kalau nih nantinya kalian ingin pergi liburan ke luar negeri. Pastikan dulu berapa jumlah uang yang akan ditukarkan. Penting banget soalnya untuk menghitung kebutuhan selama berada di negara tujuan wisata. Sehingga kalian bisa memperkirakan nih. Berapa sih jumlah uang yang nantinya kita akan bawa. Jadi jangan sampai datang ke money changers. Atau ke bank ataupun ke bandara nanti tanpa mempersiapkan terlebih dahulu berapa jumlah uang yang akan ditukarkan gitu. Nanti repot. Selain repot juga pastinya kita akan lebih risiko terkena penipuan gitu. Jadi makanya kalau misalnya mau liburan ke luar negeri gitu kan. Kalau emang kita punya money changer yang terpercaya kita udah tahu gitu ya. Udah biasa gitu ya. Ataupun kita nukerin di bank gitu kan. Kita kira-kira aja dulu nih. Di luar negeri akan menghabiskan uang berapa banyak sih. Nah kita tukarkan itu sesuai lah dengan kebutuhan kita nanti pada saat berkunjung ke luar negeri. Nah jadi bawa ke sana tuh udah disana gak panik lagi harus nuker-nuker uang. Biasanya yang panik udah mepet-mepet. Nah itu tuh yang repot terkena penipuan. Karena kita gak sempat untuk memilih money-money changer yang terpercaya mana yang enggak. Dan juga selain itu pilih money changer yang berizin. Selain meminimalkan resiko penipuan dan juga mendapatkan uang palsu atau rusak nih. Money changer resmi biasanya menawarkan nilai tukar tertinggi. Lebih penting lagi kalau kamu menukar rupiah di money changer dalam negeri alias dilakukan sebelum keberangkatan. Nah opsi lain adalah menukarkan uang di bandara atau di bank. Tapi biasanya nilai tukar di tempat ini jauh lebih rendah nih. Menukarkan uang di bank saat di negara tujuan juga bukan keputusan yang bijak. Karena nilai tukarnya juga tidak menguntungkan kamu. Bukannya untung kamu malah bisa buntung kalau menukar rupiah di bandara ataupun di bank gitu ya. Iya dan selanjutnya kalian juga harus memperhatikan waktu penukaran uang nih. Karena kan balik lagi kalau saat kurs stabil itu adalah momen yang tepat ya. Untuk melakukan penukaran uang atau kalian bisa melakukan penukaran di awal pekan terutama pagi hari. Untuk nantinya kalian bisa mendapatkan harga yang jauh lebih baik. Kalian juga bisa terus memantau pergerakan nilai tukar kurs antara rupiah dengan mata uang negara. Yang nantinya akan kalian tuju terus kalau sewaktu-waktu rupiah menguat. Kalian bisa tuh langsung menukarkannya untuk mendapat harga mata uang asing yang nantinya akan lebih murah gitu. Cek-cek terus lah pokoknya. Selain itu juga rajin-rajin lah membandingkan. Mengecek nih berapa kurs mata uang negara tujuan terhadap rupiah juga sangat direkomendasikan nih. Untuk bisa mendapatkan nilai terbaik dan juga yang paling menguntungkan buat kamu tentunya. Wah itu ya betul, betul, betul. Terus tapi kalian juga harus waspada sama kecurangan nih. Karena memang banyak hal buruk yang bisa terjadi di mana aja dan kapan aja ya. Termasuk saat kalian menukarkan uang. Nah ini penting banget sebagai konsumen untuk tetap waspada terhadap tindakan kejahatan dan kecurangan. Yang mungkin terjadi sewaktu-waktu gitu kan. Jadi kalau ada yang menawarkan red murah kemungkinan terdapat banyak risiko pada penukaran seperti adanya uang palsu ataupun uang yang rusak. Jangan juga menukarkan uang ke orang asing atau individu yang latar belakangnya. Sama sekali kalian gak bisa pertanggung jawabkan kalau ini bahaya. Jangan. Nah apalagi kalau misalkan liburan itu kan kita kan biasanya udah jangka panjang nih beli tiketnya. Cari tiket yang paling murah. Nah kalau bisa juga kita kira-kira kursnya mana yang paling menguntungkan. Bukan di waktu tersebut gitu. Jangan sampai nunggu deket-deket juga gak apa-apa gitu. Kalau memang hari ini misalkan nih rupiah tadi lagi menguat gitu kan. Tukerin aja dulu. Nah tukerin aja dulu gitu ya. Paling gak tuker ke dolar aja dulu gitu ya. Iya jadi kalian mudah nanti pas mau jalan gak kerabak gerubuk gitu loh. Belum lagi nih kalau misalkan negara tersebut tidak menerima mata uang kita. Kalau dolar itu kan kayak US dollar itu kan lebih diterima di mana-mana gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nukerin rupiah belum nantu negara tersebut mau tukerin rupiah. Terus nanti kita makan apa gitu ya. Susah lagi kan. Yang ada niat mau liburan, mau holiday, mau giling. Gigi jari. Duit kita gak laku di fitur. Pusing duit-guliling kan nanti kalian repot juga. Nah itu tadi kan beberapa tips dari kita gitu. Tapi kalau kalian yang mungkin udah biasa punya tips sendiri boleh di sharing ke apa-apa kali ya. Atau kalian yang udah biasa punya terpercaya money changersnya di mana, lokasinya. Nah tulis di kolom komentar di bawah gitu. Jadi bisa kasih informasi juga nih buat temen-temen yang lagi nonton gitu. Kalau kalian tuh punya money changer langganan di mana aja sih tulis di kolom komentar di bawah. Karena berbagi itu baik ya. Iya dan juga menghindari tadi kejadian-kejadian yang udah kita sebut seperti di Bali ya. Itu miris sih penipuan-penipuan yang berkeduk money changers. Padahal mau ngambil uang orang gitu kan. Nah ini kalau kalian punya tempat terpercaya mau di Bali, mau di mana pun lah ya. Bolehlah dikasih tau ke kita gitu juga. Jadi jangan kita lebih aware ke depan. Iya itu dia. Oke terima kasih buat kalian yang udah langsung tulis komentarnya di bawah gitu ya. Tentunya kita akan kembali lagi dengan berita-berita lainnya. Iya yang menarik, yang informatif. Tentunya dong. Dan menambah wawasan kalian pastinya ya. Dan kemana-mana tetap di Hi Indonesia. Berbagi cerita dan berita. Untuk Indonesia lebih baik.